Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingops Kui ngopi santui, kui orang ngopi, lambung, ngora smile Oke, jadi gini teman-teman, disini aku akan membawakan kabar gembira untuk kalian, para traveler Nah, di versi 1.6 ini kita dikasih kisih-kisih tentang update-an yang mendatang ya Nah, pihak official sudah mengumumkan secara resmi Bahwa nanti ada acara khusus untuk versi 1.6, alias Live Developer Nah, yang membuatku penasaran disini adalah fotonya teman-teman ya Disini ada Clay dan disini ada kostum Summer ya, Jin dan Barbara Wow, ajaib, ajaib Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk easter egg-nya atau petunjuk-petunjuknya Yang bakal muncul di versi 1.6 ini adalah Rerun Clay, pasti Dan mungkin ada satu karakter baru nih yang bakal muncul, siapakah itu? Kita tunggu aja nanti saat Live Developer-nya ya Lalu disini kenapa ada kostum sih bang? Kostumnya kok tampak berbeda sih, Jin dan Barbara Nah, di versi 1.6 mungkin akan diimplementasikan untuk sistem outfit-nya Kemungkinan juga yang berbayar itu adalah Jin Sedangkan Barbara itu adalah gratis ya Kita lihat dari comparison karakter bintang 5 dan bintang 4-nya aja Oke, seperti itu ya teman-teman Menarik ini sih ya, jadi lebih semangat gitu pakai Jin-nya atau Barbaranya gitu kan Karena ada sistem outfit-nya Mudah-mudahan aja nanti di versi 1.6 ini ada kejutan-kejutan lagi yang membuat kita sangat tercengang gitu loh Nggak cuma outfit aja atau cuma Rerun si Clay aja Nah, buat kalian yang ngincer si Clay silahkan prepare Primojem ya dari sekarang ya teman-teman Karena disini sudah ada kisi-kisi dari official-nya Ini bukan leak ya, tapi ini udah di official statement-nya loh Nah, buat kalian gimana? Apakah kalian nunggu si Clay atau mungkin outfit-nya si Jin? Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya Dan ya, sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas dan jangan lupa Ngopi hari ini, bye-bye